Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Okay guys, in CrossFit usually we train like we always have like the mixed training, like we do sometimes weightlifting with the cardio, we do sometimes gymnastics like the torso bar, pull up, muscle up, or look like cardio, we have the machine, running, so you have the more progress for the running, if you are runner, if you are athlete of the Muay Thai or everything, we help you for, that's for nafas actually, for your lung, and toward the way lifting, we do usually lifting with the bar and dumbbells. Terima kasih telah menonton! Kesulitannya mungkin kayak ngatur tenaga, ngatur nafas, terus ya, soalnya kita kan timbok juga, berarti bareng-bareng, jadi ya sama-sama biar poinnya banyak gitu. Pasti semua mengalami kesulitan dari awal, karena ini sesuatu menu yang beda dari gym, terus terang, karena ini berkesinambungan, menu-nya biasanya. Jadi mulainya pasti dari dumbbell 2kg, terus progress nanti lama-lama mulai kenal ke 4kg, 6kg, 8kg, boleh ke bar. Pada akhirnya setelah trainer atau coachnya merasa memang kita sudah mengerti teknik dan juga sudah aman untuk melakukannya. kardio, ada kardio, muscle, strength, semuanya challenge untuk kita semua. Kesulitan boleh dibilang sih ada, tapi nggak gimana sih, karena coachnya akan ajarin kita, akan bimbing kita dari awal sampai kita bisa, sampai kita akhirnya ke tahap yang lebih mahir gitu. Okay guys, for example, for the row, we have a lot of mistake of the movement. First, you need to fix your leg, second, bend your knee, take the, here, back lulus, when you want to go back, first your knee lulus, karik balakan, and back, hand lulus, back and knee, you are not allowed when you come forward, like this, you should keep your heel down, and you are not allowed to lean, you should straighten your back, so we do five or six repetitions, go. Leg, badan, hand, badan, leg, leg, badan, hand. set, here, back to. Whatish, badan? I want to go, bye. . . Kesulitannya mungkin karena cross-sheet itu kombinasi dari weight lift training sama kardio. Contohnya gue gak terlalu suka kardio, mau gak mau kan disini gue harus bisa semuanya. Harus bisa angkat beban, harus bisa kardio juga, kombinasi semuanya gitu sih. Disini kita latihan bersama-sama, komunitasnya juga asik, dapet banyak teman dan juga dapet body goal saya. Kalau kesulitan pasti selalu ada ya, karena kalau dikasih menu pasti kan kaget kayak eh kemenunya capek gitu. Tapi setiap kesulitan yang dialamin, pas lagi udah selesai dan bisa ngalamin challenge itu, rasanya tuh kayak, why I can't do it? So, actually you don't need to be professional at the training. We help you from the zero until 100. So you can start from the two kilogram dumbbell and you step by step you see progress you will have to the bar and after that you have lifting more heavier. You cannot imagine because we help you step by step. And with a good technical. Tidak hanya itu saja, olahraga ini memiliki manfaat untuk tubuh. Di antaranya, dapat membakar lemak dan membentuk masa otot, meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat ketahanan fisik tubuh, meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas, sebagai kegiatan refreshing dan support system. Dan tentu saja, meningkatkan rasa percaya diri. So, I wanted to teach you about toe-to-bar. First, we need to learn how to hangin. When you hang, like that, leper. You shouldn't be like that. Shoulder niya should harus active. What we do, we go up. That's good. Second way, we learn to keep it. Keep keeping. The palm bag. So, we do our shoulder. Back and up. The third one, we want to touch the toe-to-bar. When you up, should you breathe out. Okay, let's keep in and up. Keeping and up. Keeping and up. Okay. Tips-nya untuk kesehatan ya, mungkin ikut latihan ini, terus jaga makan, jangan lupa tidur, tidurnya harus cukup, banyak minum air putih. Disiplin itu sebenarnya kunci, jadi beat your laziness in the morning and get up and hit the gym. Tips untuk sehat ya, tentunya harus diatur pola makannya, pola tidurnya, juga pola olahraganya. Nah, jadinya itu aja, kalau cantik sih, itu bonus. Makan yang sehat, minum air yang banyak, olahraga yang rutin. Kalau gak sempet olahraga, sempetin jalan 10-15 menit sehari. Ini yang penting, aktif. Istirahat yang cukup, supaya latihannya maksimal. Kedua, disiplin dengan tekniknya, dengan gerakannya. Dan ketiga, cari camp yang benar, yang sesuai dengan komunitas kita. Dan juga yang bisa, coach yang bisa sabar dan membantu kita setiap saat. Untuk kalian yang lagi di rumah, jangan mager, latihan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Karena dengan gak cukup hanya untuk kurangin makanan, tapi untuk olahraga, menumbuhkan masa otot, dan juga untuk kesehatan yang lebih baik. Jangka panjang lah, masa otot itu penting banget buat kesehatan kita. Jangan lupa untuk kesehatan kita. Untuk ini, karena jika kita sudah dipercaya, kita harus dipercayaan kita, kita harus dipercayaan kita. Tapi di sini, karena kita sudah dipercayaan kita, kita akan mencoba kita dengan baik teknik. Jadi, biasanya kita membuat kita, mungkin saya bisa katakan, bahkan satu orang yang akan dipercaya. Biasanya kita berhati-hati tentang badan kita dan badan kita. Halo viewers, itulah kegiatan olahraga CrossFit hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat buat semuanya. Salam sehat selalu, bye-bye. Terima kasih telah menonton!